Polresta Depok kembali menangkap dan menggerebek lokasi persembunyian terduga pelaku penjarahan toko baju di kawasan Cibinong, Bogor. Tidak ada perlawanan saat polisi menangkap para pelaku. Penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan salah satu pelaku yang sebelumnya ditangkap. Dari video amatir milik petugas, para pelaku penjarahan toko pakaian di Sukmajaya Depok tak melakukan perlawanan saat digerebek petugas. Di kontrakan yang dijadikan tempat persembunyian, di wilayah perbatasan Bogor dan Depok, polisi menangkap lima orang pelaku yang selama ini buron. Para pelaku ini diduga sebagai dalang penjarahan dan perampokan toko pakaian di Sukmajaya Depok beberapa waktu lalu. Sementara itu, sebelum menjarah toko pakaian, geng motor Jepang ini ternyata juga menjarah sebuah warung tegal di kawasan Cinere. Pelaku yang mengendarai tiga sepeda motor berboncengan dan membawa senjata tajam langsung masuk dan menguras uang pemilik warung. Pelaku juga merampas sejumlah barang berharga para pembeli yang sedang makan dan mengambil motor pemilik warung. Yang satu, yang satu nanyain orang makan satu, mana bang? HP mana bang? HP mana bang? Sambil gini-gini, mau kepalanya, terus temennya masuk semua tuh. Terus nyamperin yang makan di sini, satu. Terus nyamperin makan di sini, HP bang, bompet bang, dia gak ngeluarin. Nah situ orangnya, bedara sini kayaknya dibacok sih sama sininya. Pemilik warteg mengaku trauma, sehingga sampai sekarang tidak berani membuka warungnya hingga 24 jam. Tim Liputan Transmedia